Ya saudara, bertopat di SMK Negeri 1 Batanghari pada Jumat pagi. Gubernur Jambil Haris secara langsung menyerahkan bantuan Dumi Sakit Pendidikan, Bedah Rubah, Modal UMKM, Makanan Tambahan, Bibit, dan Alat Pertadian bernilai miliaran rupiah untuk keluarga Batanghari. Bantuan tersebut sebagai bentuk kehadiran dan bakti pemerintah memberikan manfaat dan motivasi bagi masyarakat. Gubernur Jambil Haris melakukan kunjungan kerja ke bumi serentak bakregam dan menyerahkan bantuan Dumi Sakit bernilai miliaran rupiah untuk keluarga Kabupaten Batanghari, Jumat 2 Agustus 2024. Penyerahan bantuan Dumi Sakit Pendidikan, Bedah Rubah, Modal UMKM, Benih Sawit, Alat Pertanian, Makanan Tambahan, dan Meras untuk bayi anak di bawah 2 tahun atau baduta. Penjagaan stantik ini berlangsung di SMK Negeri 1 Batanghari. Penyerahan bantuan Dumi Sakit bernilai miliaran rupiah ini turut dihadiri Wakil Bupati Batanghari Batia serta Pejabat Pemprov Cabi dan Pemkap Batanghari. Bantuan Dumi Sakit yang diserahkan Gubernur Laharis yakni perlengkapan sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB dengan jumlah penerima 486 siswa, baik siswa sekolah negeri maupun swasta. Rinciannya siswa SMA 249 orang, SMK 187 orang, dan SLB 50 orang. Gubernur Laharis juga menyerahkan bantuan 44 unit bedah rupa untuk warga Batanghari dengan jumlah anggaran 880 juta rupiah, dan setiap unit rumah mendapatkan bantuan 20 juta rupiah. Selain itu, Gubernur Laharis juga menyerahkan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan jumlah anggaran 495 juta rupiah untuk 99 penerima. Gubernur Laharis juga menyerahkan bantuan beras khusus untuk peningkatan gizi tumbuh kembang untuk adag di bawah 2 tahun atau baduta sebanyak 210 orang, menyerahkan 1.690 pipit sawit untuk kelompok tani, bantuan alat pertanian, dan makanan tambahan untuk stunting. Dalam kesempatannya, Gubernur Laharis menyampaikan bantuan yang diberikan tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan terhadap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bantuan ini, tujuannya bagaimana memberikan rasa bahagia bagi masyarakat. Artinya pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan kita hadir. Meskipun belum semuanya disentuh oleh kita. Masih banyak yang belum disentuh oleh kita. Tapi kita berusaha terus, paling tidak kita berubatlah untuk masyarakat. Tadi juga ada PJS tadi, yang ada asuransinya, dan dia wabat. Nah, dana BKBK juga ada bantuan untuk mereka yang sedang diberikan kesempatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Jabil Haris, atas perhatian dan kepeduliannya memberikan bantuan kepada masyarakat Batanghari. Terian Cen Cen, Cik TV melaporkan.